Jenis citakan-citakan apa saja yang siap untuk dikerjakan oleh semua jenis citakan? Semua jenis citakan. Assalamualaikum, saya Riva Tangku. Nah, Info Pro Makassar kali ini berada di Jalan Poros Palangga Goa. Nah, kita akan mengulas secara lengkap percitakan yang bernama Dinamika Digital Printing. Penasaran kita? Mau kita tahu kelanjutannya? Ayo kita sama-sama ulas! Nah, Riva Tangku, kita sudah bersama dengan owner dari Dinamika Digital Printing, yaitu Bro Mohamad Bustanir, yang biasa di Sapaanir. Aga Warta ini? Alhamdulillah, Pak Ibu. Alhamdulillah. Nah, Nil, mungkin terkait dengan Dinamika Digital Printing, mungkin bisa diperkenalkan dulu ke Saribatan Semua, Dinamika Digital Printing itu seperti apa, dan awal mulanya, atau mungkin sudah berapa lama Dinamika Digital Printing? Iya, jadi begini, Kak. Awal mulanya berdiri di Dinamika itu, jadi saya dengan Bapak inisiatif untuk buka usaha. Terus kita cari usaha apa yang bagus kira-kira ini. Cerita-cerita begitu, kita cerita dengan kakak, ada kakak yang marketing mesin memang. Marketing mesin cetak? Iya, misin digital. Oke, oke. Cerita-cerita, dia referensikan untuk buka percetakan. Jadi caranya, dia bawa kakak dulu ke langganannya. Dia bawa kakak dulu ke langganannya di Sengkang. Sampai di sana, saya cerita-cerita dengan owner-nya di sana. Nah, ternyata prospeknya bagus kakak. Selesai itu, saya kembali ke Makassar sini, ke gua kan. Gua. Saya cerita bersama bapak, bagus mungkin kalau kita buka percetakan. Nah, kakak bilang, nanti kita support mesin. Yang kedua, kakak yang nomor tiga kan TNC. Jadi dia bilangnya juga, nanti saya bantu-bantu. Iya, maintenance-nya buat mesin. Jadi, begitu nih. Kita beranikan untuk buka percetakan dari tanggal 10 Maret 2017. 2017? Sudah 4 tahun. Sekitar 4 tahun. Cabangnya kalau di Makassar, ada di mana saja? Kalau cabang, jadi 2017 kita buka dengan nikah, berjalan-berjalan. 2019 kita ekspansi. Kita buka cabang di Jeneponto, kakak. Buka cabang di Jeneponto, alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Karena apa pilih di daerah situ, Pak? Sebenarnya pertimbangannya, karena memang di daerah potensi... Tersebut? Iya. Daerah Jeneponto itu masih istilahnya bagus juga harga kan, kak? Yang kedua, yang kelola di sana, TNC. Yang kakak itu jadi maintenance-nya tidak... Domisilinya di sana? Domisilinya di sana? Kebetulan istrinya kakak orang di sana. Oh, itu-itu. Nah, serbatanku ternyata ada kita lagi di Jeneponto. Nah, mungkin kedepannya akan ada di daerah sini, akan ada cabang-cabang baru lagi, Dih. Tidak menutup kemungkinan? Tidak menutup kemungkinan. Oke. Insya Allah. Oke. Nah, kalau di dinamika digital printing ini, bro, jenis cetakan-cetakan apa saja yang siap untuk dikerjakan oleh teman-teman di sini? Iya, jadi kita ada spanduk, stiker, kartu nama, ada brosur juga, stankel, semua jenis cetakan juga. Semua jenis cetakan. Jadi, mesin yang ada di sini ada sekitar 6 kak. Jadi, masing-masing punya fungsi. Seperti yang tadi, mesin spanduk kan membuat spanduk. Mesin indoor buat stiker yang cetakan-cetakan yang kecil. Mesin DTF juga. DTF? Iya. Itu untuk baju. Untuk baju? Sablon baju? Iya. Oke. Bisa sablon satuan. Iya. Full color juga bisa. Oh, oke. Ini yang sangat baju, diminati ini. Iya. Terus? Yang jadi andalan sekarang juga salah satunya mesin yang ada di belakang. Yang ada di belakang? Iya. Jadi dia mesin A3+, namanya kak. A3+, Iya. Ineo 3070. Ineo 3070? Iya. Dia fungsinya untuk cetak brosur, untuk cetak kartu nama, stiker, kan biasa. Tapi itu kan banyak, Ji. Kenapa bisa menjadi andalan, jadi dinamika? Salah satunya karena kecepatannya, kak. Kecepatannya, mok. Iya. Menghasilkan langsung banyak begitu? Full color, terus 70 lembar per menit. 70 lembar per menit? Iya. 70 lembar per menit? Iya. Sudah full color juga? Full color. Terus apa lagi? Kadang orang mau satuan, bisa ditunggu juga. Bisa langsung ditunggu? Iya. Bisa ditunggu, kak. Oke, ada lagi mesinnya? Kalau yang lain, mesin-mesin pendukung kayak mesin potong, mesin cutting, yang finishing, yang gitu. Itu kita ada. Iya. Dinamika ini menerima, mengerjakan orderan dari teman-teman, baik satuan, maupun yang langsung banyak. Iya. Nah, kalau terkait jangkauannya? Kita terima cetakan-cetakan juga dari luar. Seperti kemarin, ada cetakan dari Palu. Dari Palu? Iya. Ada cetakan dari Papua. Tuh. Dari, iya. Jadi, tidak menutup di kemungkinan, kak. Kita terima order dari luar. Cuma dulu? Ada dari Palu, ada juga dari Papua? Iya, kak. Kira-kira kenapa dia pilihnya di sini? Karena kan, saya tahu kok, di Palu pasti juga ada. Ada juga pasti percetakan. Di Papua juga pasti ada. Kenapa justru ke dinamika digital printing dikerjakan ya? Iya, mungkin faktor rejeki mungkin itu kali. Itu, itu, itu. Tidak bisa itu waktu faktor rejeki. Nah, saya kira ada pendukung lain? Eh, mungkin juga karena kepercayaan, kata. Kepercayaan. Pernah mencetak di sini, temannya juga referensikan, jadi dia film di sini. Begitu, kak. Kira-kira. Mungkin, harga juga mungkin? Ada, ada, ada kira-kira pengaruhnya? Iya, ada juga. Jadi, harga di sini, misal, ada, jangan cetak banyak, kita bisa dikasih harga-harga, kalau mau kata. Nah, bro, yang ini yang sering cetak di sini, apakah ada dari pemerintahan, atau pihak swasta, ataupun individu? Iya, jadi yang cetak di sini, kak, macam-macam, semua kelangan. Semua kelangan? Iya, dari mulai SMA, kepolisian juga langganan, dari TNI juga, dari aparatur desa, sampai di, kayak kelurahan, di camatan, semua, terus KISMAS di sana. Iya. Nah, kalau yang seperti itu, apakah bisa, sudah bisa disebut langganan? Karena pastinya, akan ada potongan-potongan harga, seperti itu. Iya, mungkin, kan dulu, sempat diterapkan, kalau ada, ekspres, ada, yang besok, diambil? Iya, kita tidak terapkan, dari kontur langganan lagi, sama saja harganya. Oh, sama? Mau ekspres, mau, iya, jadinya besok, diambil, sama harganya? Iya. Oh, itu kelebihannya, kalau member di? Iya. Oke, selain dapat potongan harga, proses juga bisa cepat? Iya. Oke, untuk fasilitas metode transaksi, yang Anil terapkan, itu seperti apa? Iya, jadi, kita di sini, misal, ada yang cetak di luar kota, kita, kirim dulu filenya, terus dia DP 50%, dia naik cetak, habis itu, selesai langsung di, kirim? pelunasan, terus, oh, dilunasi dulu? Iya, dilunasi dulu, baru kita, fasilitasi, barangnya sampai ke pengiriman, seperti itu kan. Sampai ke tujuan? Sampai ke pengiriman. Sampai ke pengiriman? Nanti dia yang selesai kan ongkirnya? Seperti itu ya? Nah, kalau yang, itu berarti via transfer ya? Iya. Kalau yang langsung datang ke sini? Yang langsung datang, biasanya case. Case, oh iya, saya lihat juga ada di sini, barcode krisnya, ada mesin edisi, jadi, saya buat tangkul lengkapnya di sini. Iya. Sampai tahu, mau ke cetak, cuma satu, tapi karena kita lihat, fasilitas transaksinya ada macam-macam, tambahin, supaya bisa scan. Iya. Nah, oke, promo yang didapat sama teman-teman ini, kalau pilih dinamika digital printing, apa saja bro? Jadi, kita di sini, tergantung, kuantiti cetakannya kan? Iya, pertama itu di? Iya, misal banyak cetakannya, bisa dikasih harga promo. bisa dapat potongan, potongan, berapa persen gitu di? Nah, terus masih ada? kadang juga, ada orang bawa proposal, terus kita sponsor juga di situ. Oh, sponsor? Iya. Oh, sering-sering di? Iya, kasih juga foto. Event-event, begitu di? Nanti, support juga. Oke, mungkin bisa diinfokan juga, social medianya, dinamika digital printing di? Iya, jadi Instagram, dinamika, garis datar, digital printing. Oke. Kalau yang Facebook, sama juga. Oke, iya, nanti juga bisa teman-teman, kalian lihat di deskripsi. Jadi, bisa napan-tapan tuh sekalian, apa-apa saja yang mungkin, fasilitas-fasilitas lagi di, di, dinamika. Terus juga promonya mungkin bisa terupdate, lebih update kayaknya di social media. Iya. Nah, yang terakhir ini bro, jam operasionalnya? Oh, iya, jadi kita di sini, buka jam 8 pagi, 8 pagi? Iya, sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam? Iya. Oke, terus, buka tanggal merah juga, hari minggu juga buka. Hindali bernyanyakan anak, kecuali yang raya. Kecuali yang raya? Iya. Kira-kira, apa yang perlu disampaikan ke teman-teman, sebagai motivasi mungkin? Jadi, untuk teman-teman yang, khususnya pemuda, pemuda, semua orang berhak di sukses, selama kita bisa konsisten, dengan apa yang kita kerjakan, begitu juga. Nah, jadi seperti yang tadi, ngobrol-ngobrol tadi dengan bro Anagil, terkait dinamik dari jala perintik ini, salah satu, tempat percerakan yang sangat lengkap, memulai dari mesin, serta fasilitas yang diberikan. Jadi, kalau misalnya mau key, hasil cetakan yang cepat, murah, berkualitas, datang Miki, di dinamika digital printing, palangga, dan jadi ponto. Terima kasih bro. Semoga makin sukses, dan makin banyak memberdayakan orang-orang. Nah, saya berkata, jika menurut informasi ini bermanfaat, jangan terlupa, share key, dan bagikan key juga, karena semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak manfaatnya. Dan jika tidak ingin ketinggalan tentang info-info promo dari kami, dan juga materi inspirasi dari kami, jangan lupa subscribe, dan nyalakan klik-kliknya. Karena info promo kasar bukan hanya segedat promo, tapi juga edukasi. Mari kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya dibatang key. Okay, 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 okay.